Baru-baru ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo curhat sulitnya menaikkan citra polisi dan tiba-tiba harus terjun bebas karena kasus Verdi Sambu. Adapun curhat Kapolri terkait citra kepolisian tersebut disampaikan kepada jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanurjo yang tayang di Kompas TV pada Kamis 8 September 2022. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa penembakan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambu tersebut menjadi pukulan berat untuk institusi Polri. Apalagi kasus tersebut terjadi saat Polri tengah memperbaiki citra di tengah masyarakat. Listio pun curhat tentang prosesnya yang menjadi Kapolri dan menjabat selama beberapa tahun di institusi tersebut. Adapun Listio mengatakan saat ia masih menjalani fit and proper test di DPR RI citra kepolisian ada di angka 74 persen. Kemudian ia melaksanakan berbagai program transformasi Polri usai dilantik menjadi Kapolri. Adapun program tersebut kata Listio diawali dari mendengar aspirasi masyarakat. Citra kepolisian pun kata Listio akhirnya naik menjadi 76 persen. Adapun Listio mengatakan kenaikan 2 persen itu bukan yang mudah. Dibutuhkan kerjasama semua pihak di institusi Polri mulai dari bawah hingga atas. Namun kata Listio saat kasus Verdi Sambu terjadi citra kepolisian merosot tajam menjadi 54 persen. Maka dari itu kata Listio peristiwa Verdi Sambu merupakan pukulan berat bagi institusi Polri. Listio juga mengungkapkan bahwa tidak mudah mengungkap kasus yang melibatkan Jenderal Bintang 2 kepolisian tersebut. Selain memiliki pengaruh besar di awal Verdi Sambu juga menyusun sejumlah skenario terkait keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Brigadir J. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.